selamat menikmati 6.949 rupiah kalau kurang jelas nanti bisa dicek di akhir video mengenai basic daripada obat ini serta harga yang tertera disini, sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungan untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya, bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih jadi tidak berlama-lama lagi, selamat menonton check it out oke, ini adalah obatnya obat profil tiourasil ini adalah obat untuk mengatasi hipertiroidisme yaitu kondisi ketika kadar hormon tiroid terlalu tinggi selain itu, obat ini juga diberikan kepada pasien sebelum menjalani operasi tiroid dan atau sebelum pasien menjalani terapi radioaktif dengan ionin profil tiourasil ini digunakan untuk menangani gejala keringat berlebih, berat badan menurun mudah emosi, pembesaran kelenjar tiroid, serta tremor yang biasa terjadi pada penyakit hipertiroid, dimana terdapat banyak hormon tiroid dalam tubuh, dan perhatian jika menyusui obat ini didistribusikan melalui ASI tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang menyusui kecuali benar-benar diperlukan karena semua risiko dan manfaat harus dibicarakan dengan dokter sebelum minum obat ini selanjutnya kita akan bagikan imponya yaitu bagaimana dosisnya dosis awalnya itu 300 mg per hari yang dibagi ke dalam 3 kali pemberian dengan interval antar pemberian 8 jam dosis dapat ditingkatkan hingga 600-900 mg per hari dan untuk dosis pembiaraan yaitu 100 mg-150 mg per hari yang dibagi ke dalam 2-3 kali pemberian dengan interval antar pemberian 8-12 jam per hari tentunya sama dengan obat yang lain mempunyai efek samping yaitu ruam kulit, urte karya, gatal biduran, yaitu artralgia, nyeri sendi dan juga mengalami demam serta ketidaknyamanan saluran pencernaan dan mengalami muntah sakit kepala tentunya itu tidak berlaku semua kepada pasien ada sebagian mengalami efek samping tersebut dan ada juga sama yang saya sebutkan tadi tetap konsultasikan dengan dokter jika mengkonsumsi obat ini jadi tidak sembarangan untuk mengkonsumsinya sendiri-sendiri karena efek samping dan dosis hanya dokter yang bisa menentukan bagaimana keadaan respon dan kondisi pasien tentunya jika ingin bertanya silahkan komen di bawah dan jika pernah mengkonsumsi obat ini atau sekarang ini lagi mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain jadi demikian saja infonya thank you for watching jaga kesehatan wassalamu selamat menikmati